Pedang Kayu Harum, Jilip 25 Siawlek dan Cowi Im tertawa dan tampaklah gulungan sinar pedang hitam dan merah yang amat lebar dan panjang yang segera membuat gerakan menggunting dan menjepit sinar pedang putih dari Lem Hai Sini. Walaupun pundak kirinya terluka dan tulangnya patah, akan tetapi begitu melihat ibunya dikeroyok oleh dua orang itu yang gerakan pedangnya hebat sekali, Biaweng menjadi khawatir dan dia cepat-cepat menggerakan sabuk seteranya dengan tangan kanan dan menerjang maju untuk membantu ibunya. Ia disambut oleh sinar pedang hitam di tangan Siawlek yang tertawa mengejek. Nona muda, engkau amat cantik, jelita. Sayang engkau kurus merana dan dingin. Marilah dekat Siawlek dan aku akan membuat engkau hangat panas dan membuatmu gembira, hahaha. Biaweng maklum bahwa laki-laki murid Gobicit KWI itu liai sekali dan dia tahu pula bahwa ucapannya itu adalah pancingan agar dia marah, maka dia menekan perasaannya dan tanpa menjawab tangan kanannya bergerak. Sinar-sinar putih berkerapan langsung menyambar ke depan pada waktu sembilan buah senjata rahasia bola-bola putih berduri menyerang sembilan jalan darah di tubuh Siawlek dengan kecepatan luar biasa. Jai Hwa Ong terkejut sekali, namun dia adalah seorang yang berilmu tinggi dan juga dia sendiri adalah seorang yang ahli dalam penggunaan senjata rahasia, maka tentu saja dia tidak menjadi gugup. Karena tadi di tempat persembunyiannya dia sudah menyaksikan kera gadis itu bertanding menggunakan sabuk sutera melawan Chowim dan maklum bahwa biarpun tulang pundak kirinya patah namun gadis ini masih merupakan seorang lawan yang tidak boleh dipandang ringan, Maka dia tidak mau mengelak untuk membiarkan dia terdesak dan memberi kesempatan kepada lawan untuk menyerangnya dengan susulan senjata rahasia atau senjata sabuk sutera. Cepat Siawlek memutar pedang hitamnya dan terdengar suara nyaring berkali-kali saat semua senjata rahasia itu runtuh ke atas tanah. Kemudian, melihat Biawlek sudah menggerakkan sabuk sutera-nya, dia tertawa dan cepat mengangkat pedang menyambut. Terjadilah pertandingan hebat antara kedua orang ini dan diam-diam Siawlek merasa amat kagum melihat gadis yang sudah patah tulang pundaknya itu ternyata masih dapat menyerang secara hebat dan sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Sebaliknya, di dalam hatinya Biawlek amat mengkhawatirkan ibunya karena dia sudah tahu betapa lihainya Cui Im sekarang. Akan tetapi, di samping dia sendiri sudah terluka sehingga gerakannya tidak leluasa, juga dia mendapatkan kenyataan betapa murid Gobi Cipkawe ini juga lihai sekali ilmu pedangnya. Kalau saja dia tak terluka, agaknya dia akan dapat menandingi Siawlek dan biarpun dia merasa ragu-ragu apakah dia akan dapat mengalahkan pria ini, namun dia merasa yakin bahwa untuk merobohkan dia pun bukan merupakan hal mudah bagi lawannya. Tulang pundaknya yang patah itu membuat gerakannya kaku dan tidak leluasa sekali, dan gerakan-gerakannya membuat pundaknya terasa semakin nyeri. Untung bagi Biawlek bahwa agaknya dalam pertandingan itu Siawlek tidak berniat membunuhnya, karena kalau demikian halnya, agaknya Biawlek tidak akan dapat bertahan lama dan pedang hitam itu tentu dapat merobohkannya dalam waktu singkat. Memang begitulah. Siawlek yang berwatak macu keranjang itu ingin sekali mendapatkan Biawlek sebagai korbannya. Pertama karena memang Biaweng sangat cantik jelita, lebih cantik menarik daripada Cui Im sendiri, juga jauh lebih muda, disamping kenyataan bahwa gadis ini adalah seorang perawan. Juga selama dalam petualangannya Siawlek belum pernah mendapatkan korban seorang gadis yang demikian tinggi ilmu silatnya, juga puteri dari Lem Hai Sini pula. Dahulu, para gurunya gagal mendapatkan Lem Hai Sini. Sekarang dia tidak akan gagal mendapatkan putrinya. Apabila pertandingan antara Siawlek dan Biaweng seperti kucing mempermainkan pikus dan tidaklah sungguh-sungguh dipihak Siawlek walaupun Biaweng melawan mati-matian karena pria itu hendak menangkap Biaweng tanpa melukainya, lain lagi sifat pertempuran yang terjadi antara Lem Hai Sini dan Cui Im. Dua orang wanita bekas guru dan murid itu bertanding mati-matian dan makin lama Lem Hai Sini menjadi makin terkejut dan heran menyaksikan gerakan-gerakan bekas muridnya yang luar biasa sekali. Ilmu pedang yang dimainkan Cui Im dengan pedang merah itu amat dasyat dan aneh, mengingatkan daakan ilmu pedang Sin Jiu Kiamong. Ada pun Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, dan Sin Kang gadis ini pun sudah memperoleh kemajuan yang mentakjubkan, bahkan sulit dapat dipercaya. Diam-diam ia menjadi curiga dan ketika mereka berdua mengadu pedang hingga terdengar suara berdemcing yaring dan tubuh mereka mencelat mundur beberapa meter jauhnya, Lem Hai Sini tidak dapat lagi menahan keinginan taunya dan dia pun bertanya. Perempuan iblis, engkau berhasil menemukan pusaka-pusaka Sin Jiu Kiamong. Cui Im tertawa mengejek. Pusaka-pusaka berharga menjadi ahli nomor satu di dunia. Lem Hai Sini, aku memang telah mewarisi pusaka itu dan karenanya aku yang akan menjadi tokoh nomor satu. Bia Weng yang sedang didesak oleh cengkeraman-cengkeraman tangan kiri Siaw Lek sedangkan sabuk sutranya selalu ditahan oleh pedang hitam, mendengar pula ucapan Cui Im itu. Dengan mece bersinar-sinar dia meloncat mundur menjauhi Siaw Lek lantas membalikan tubuh menghadapi Cui Im sambil bertanya. Cui Im, kalau begitu engkau bertemu dengan Keng Hong? Di mana dia? Hai hai hik, engkau mau bertemu dengan Keng Hong? Harus kau cari di dasar neraka. Cui Im, dia. Dia wajah Bia Weng menjadi pucat sekali dan kata-kata mati yang hendak diatanyakan hanya terbisikan di dalam hatinya saja. Cui Im, kini engkau harus mampus Leng Hai Sini membentak marah sebab keterangan Cui Im mengenai Keng Hong itu tentu akan menimbulkan malapetaka bagi putrinya. Ia menyerang dengan hebat sambil meloncat ke depan, pedangnya berubah menjadi sinar putih yang panjang. Terang-terang keringga. Bunga api berpijar dan kembali sinar putih dan merah dari pedang kedua orang wanita itu sudah saling serang lagi dengan seru dan mati-matian. Sungguh pun kini Leng Hai Sini tak lagi merasa heran menyaksikan kehebatan ilmu kepandayan Cui Im, bahkan dia mulai merasa ragu-ragu apakah ia akan bisa mengalahkan bekas muridnya yang telah mewarisi pusaka peninggalan Sin Ciu Kiamong, kekasihnya juga ayah kandung Bia Weng itu. Ada pun Bia Weng sesudah mendengar ucapan Cui Im tadi, seperti Ling Lung dan berdiri bengong memandang bekas sucinya yang sudah bertanding hebat melawan ibunya itu. Kalau mau mencari Keng Hong ke dasar neraka? Apakah artinya itu? Apakah Keng Hong telah mati? Si Waulek yang melihat betapa Bia Weng menjadi seperti kehilangan semangat, seperti sudah berubah menjadi patung, tidak mau menyianyakan kesempatan ini dan dia segera menyimpan pedangnya lalu menubruk ke arah Bia Weng dari sebelah kiri gadis itu. Sebagai seorang gadis yang sejak kecil digembleng ilmu silat tinggi dan telah mempunyai gerakan otomatis melindungi tubuhnya dari tiap serangan yang datang mengancam, biarpun dia sedang terlena dalam lamunan duka, Bia Weng dapat merasai serangan ini dan otomatis lengan kirinya bergerak memukul ke arah bayangan yang menubruknya dari kiri. Akan tetapi terdengar keluhan lirih dari mulut gadis ini ketika tiba-tiba pundaknya terasa nyeri sekali akibat gerakannya sendiri. Dia lupa akan tulang pundak kirinya yang patah, maka cepat dia memutar tubuhnya hendak menghadapi terjangan lawan dengan tangan kanan. Akan tetapi terlambat sebab siawlek telah meringkusnya, dan dua kali menotok jalan darah pada punggung dan pundaknya membuat Bia Weng terguling roboh dengan tubuh lemas. Keparat Jahanam. Jangan menganggu putriku lem hai sini melengking menyaring. Saking marahnya melihat puterinya dirobohkan, gerakan pedangnya menjadi amat ganas. Tidaklah percuma nenek ini menjagoi di antara datuk-datuk hitam karena kepandainya memang hebat sekali. Selain pedangnya bergerak cepat dan sinarnya saja sudah cukup untuk merobohkan lawan, juga setiap dorongan serta pukulan tangan kirinya merupakan sambaran maut yang mematikan. Cui Ing yang telah mewarisi ilmu-ilmu rahasia yang mukjijat merasa kewalahan juga ketika lem hai sini mengamuk dengan nekat. Gadis ini tadinya mengharapkan bekas gurunya akan mengeluarkan tikhai ibang, tapi ternyata lem hai sini tak pernah menggunakan ilmu itu sehingga dia menjadi habis sabar dan tidak mau memancing-mancing lagi. Kini melihat lem hai sini mengamuk, melihat betapa Biau Weng telah roboh, ia berseru, Tuaku, bantulah aku merobohkan monyet tua ini. Siawlek yang sedang memandang tubuh Biau Weng dengan hati puas, lalu tertawa dan cepat mencabut pedang hitamnya lalu menerjang maju membantu Cui Im. Dibandingkan dengan Cui Im, mungkin ilmu pedang Siawlek tak sehebat gadis itu, akan tetapi karena ia pun telah mewarisi ilmu kepandayan Gau Bicit KWI dan pengalamannya sudah banyak, tentu saja dia merupakan tenaga bantuan yang hebat pula. Hal ini terasa oleh lem hai sini yang segera terdesak hebat sesudah murid musuh besarnya itu maju membantu bekas muridnya. Lem hai sini sudah tua dan akhir-akhir ini dia menderita tekanan batin karena keadaan putrinya. Hal ini membuat tubuhnya menjadi lemah dan seringkali dia merasa jemuh akan kehidupannya sehingga bertahun-tahun ia tak pernah berlatih ilmu silat lagi. Kini ia harus menghadapi pengeroyokan dua orang muda yang mempunyai kepandayan hebat. Tentu saja dia menjadi reput sekali dan walaupun dia telah mengerahkan seluruh tenaga serta mengeluarkan semua ilmu pedangnya, namun tetap saja ia makin terdesak dan terhimpit, napasnya mulai memburu dan tubuhnya basah oleh keringat. Hai hai hik, lem hai sini, belum juga kau keluarkan tika hai i beng cuin mengejek dan pedangnya meluncur seperti kilat menusuk ke arah leher bekas burunya. Keringkik, lem hai sini berhasil menangkis, akan tetapi dia terhuyung ke belakang dan tangan yang memegang pedang gemetar. Nenek tua, mampuslah kasih Aulek membacokan pedang hitamnya dari samping mengarah lambung. Terangkik, kembali lem hai sini yang terhuyung-huyung itu berhasil menangkis, akan tetapi akibat keadaan tubuhnya sedang terhuyung, tangkisan ini hampir membuat dia roboh terguling kalau saja dia tidak cepat meloncat dan berjungkir balik. Ia maklum apa yang akan terjadi bila dia tidak segera mengeluarkan tika hai i beng. Akan tetapi dia tidak sudi memperlihatkan ilmu itu, apalagi karena dia tahu bahwa ilmu itu tidak akan ada gunanya kalau dia pergunakan terhadap dua orang muda lihai yang tentu saja sudah mengadakan persiapan lebih dulu ini. Biar sampai mati, dia tidak akan memberikan ilmu tika hai i beng, kalau hal ini yang diinginkan sui im. Dia melawan terus, akan tetapi napasnya makin memburu dan pandang matanya mulai berkunang, kepalanya terasa pening. Ada pun dua orang muda itu yang melihat keadaan lawan makin lemah, terus mendesaknya. Cui im, mengenal akan kekerasan hati lem hai sini, maka dia tidak dapat mengharapkan akan berhasil membujuk bekas gurunya, dan pedangnya makin ganas saja menyambar-nyambar. Cui im, biarlah aku mengadu nyawa dengan mulai hai sini yang sudah pening dan pandang matanya sudah gelap itu tiba-tiba mengeluarkan suara melengking keras, lantas tubuhnya melayang naik terus meluncur seperti burung garuda menyambar ke arah cui im dengan pedang di depan. Pedang ini menusuk ke arah tubuh bekas muridnya. Inilah jurusnya yang terakhir, jurus yang terlihayakan tetapi juga merupakan jurus bunuh diri atau mengajak lawan mati bersama. Jurus ini dinamakan hui sengco anen, bintang terbang menembus sawan. Serangan yang dilakukan samlil melayang dengan luncuran kilat ini tidak mungkin dapat ditangkis ataupun dilakukan lagi oleh lawan, karena tangkisan lawan tentu akan dibarengi dengan pukulan tangan kiri, ada pun melakan tidak mungkin dilakukan sebab pedang dapat digerakan mengejar tubuh lawan. Kalau lawan berkepandaian tinggi, jalan satu-satunya bagi lawan hanya membarengi dengan serangan balasan terhadap tubuh melayang yang tidak mempedulikan akan penjagaan diri tetapi sepenuhnya dicurahkan untuk menyerang itu. Karena sifat jurus ini maka selama hidupnya Lem Hai Sinni tak pernah menggunakannya. Dengan mengeluarkan jurus ini, maka kini dia benar-benar menghendaki mati bersama dengan bekas muridnya yang amat dibencinya itu. Cui Im terkejut bukan main. Dia mengenal jurus ini dan tahu pula akan kehebatannya, maka cepat dia berkata kepada Siawlek, Tuako, tangkis pedangnya. Siawlek tidak mengenal jurus nenek itu, akan tetapi dia tahu bahwa tentu serangan ini hebat sekali, maka dia cepat mentaati perintah Cui Im dan menggerakkan Hek Leong Kiam menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Ada pun Cui Im yang percaya penuh akan kesetiaan dan bantuan Siawlek, cepat-cepat menyusup ke bawah dan menggerakkan pedangnya yang berubah menjadi sinar merah menyambar ke arah sepasang kaki bekas burunya. Prangok. Des. Krok. Amat cepat dan hebatnya benturan antara tiga orang itu, disusul teriakan kaget dan sakit dari mulut Siawlek yang roboh bergulingan dan rintihan perlahan Lem Hai Sinni yang roboh terlentang. Dengan kedua kaki buntung kena disambar pedang merah Cui Im. Siawlek bergulingan dan cepat dia duduk bersilah sambil memejamkan matanya untuk mengatur pernafasan supaya luka di dalam tubuhnya tidak terlalu hebat. Akibat pukulan tangan Lem Hai Sinni yang mengenai dadanya itu. Pada saat dia tadi menangkis pedang Lem Hai Sinni, tangan kiri nenek itu otomatis menghantam lalu mengenai dadanya hingga membuat ia terpekik dan roboh bergulingan. Adapun Cui Im yang cerdik sudah menyerang kedua kaki Lem Hai Sinni tepat pada saat nenek itu memukul Siawlek sehingga ia berhasil membabat kedua kaki bekas gurunya itu sampai buntung sebatas lutut. Tuako, kau tidak apa-apa Cui Im cepat menghampiri Siawlek, merabah punggung sahabatnya itu lantas membantu Siawlek dengan pengorahan Sinkang melalui telapak tangannya. Tidak lama kemudian Siawlek membuka matanya dan mukanya yang tadi amat pucat menjadi merah kembali, tanda bahwa bahaya telah lewat dan dia tidak terluka hebat. Mereka lalu bangkit berdiri dan menghampiri Lem Hai Sinni yang masih rebah terlentang dengan mat mendelik serta tangan kanan tetap memegang pedang. Dari kedua kakinya yang buntung darah mengucur keluar seperti pancuran. Lem Hai Sinni, aku telah merobohkan engkau. Sekarang berikan tika haiibeng padaku dan aku akan mengingat akan hubungan antara kita dan tidak akan membunuhmu, Cui Im berkata dengan suara dingin. Dengan mat mendelik nenek itu memandang Cui Im. Cui Im murid Nur Haka, manusia berhati iblis. Meski kau bunuh aku, jangan harap engkau akan dapat mempelajari tika haiibeng dariku. Hem, nenek keras kepala Cui Im berkata gemas. Moi-moi, kenapa bingung? Biar dia melihat aku permainkan putrinya, apakah dia masih akan keras kepala atau tidak. Sambil berkata demikian Siawlek menghampiri biaweng yang masih rebah tak bergerak, lemas karena ditotok jalan oleh Siawlek. Lem Hai Sinni memandang dengan muka pucat dan matel, terbelalak ke arah putrinya. Ia maklum apa yang akan dilakukan murid Gobicit KWI itu. Hampir saja ia menyerah, akan tetapi hatinya sendiri yang penuh kekejaman dan kelicikan segera membuat dia berpikir dan berpendapat lain. Apabila dia membuka rahasia tika haiibeng, apakah benar murid Gobicit KWI itu akan melepaskan biaweng? Tak mungkin. Masa dia begitu bodoh? Dan apakah benar-benar Cui Im akan mengampuni nyawanya? Hal ini pun meragukan sekali. Lebih baik dia mati dan membiarkan biaweng dihina dan dicemarkan. Hal itu bahkan akan baik sekali bagi biaweng. Akan mengguncang batin putrinya itu sehingga hatinya dipenuhi dendam, akan menimbulkan lagi semangatnya yang membeku karena cintanya pada kenghang yang terputus. Biarlah. Kelak tentu biaweng akan dapat membalaskan kematiannya. Cui Im perempuan rendah dan engkau murid Gobicit KWI yang hina. Lakukanlah apa yang kalian kehendaki, akan tetapi jangan harap aku akan menyerahkan ilmu tika haiibeng kepada kalian. Cui Im menjadi marah sekali. Begitukah? Lam Hai Sin Mi, apakah engkau tahu care yang paling baik untuk menyiksa puterimu? Hai 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 hik, ingatkah engkau betapa engkau sendiri yang mengajarkanku untuk menyiksa orang? Perempuan keparat, apapun yang kau lakukan, tidak akan menakutkan hatiku, tak usah banyak cerwek lagi. Cui Im menghampiri bekas gurunya itu dan Lam Hai Sin Mi yang kelihatannya sudah lelah sekali itu tiba-tiba menggerakkan tangannya dan pedang di tangannya meluncur seperti anak panah ke arah dada Cui Im yang berdiri dalam jarak amat dekat. Iih iih Cui Im menjerit dan cepat membuang diri ke belakang. Dia berhasil menyelamatkan nyawanya, akan tetapi pedang itu tetap saja menyerempet pinggul kirinya ketika dia bergerak mengelak tadi sehingga bajunya robek dan juga kulit pinggulnya robek berdarah. Hehehe, apa bedanya hidup dan mati? Selisihnya sedikit sekali Lam Hai Sin Mi tertawa mengejek sambil memandang wajah Cui Im yang pucat sekali. Memang harus diakui bahwa nyaris dia tewas di tangan bekas gurunya. Dia menerjang ke depan, pedangnya mengeluarkan sinar merah dan dua lengan Lam Hai Sin Mi terlempar, buntung sebatas siku hingga darah mengucur keluar. Lam Hai Sin Mi yang sudah buntung kedua kakinya itu secara mengagumkan sekali telah dapat menggerakkan tubuhnya sehingga dia duduk tegak dan meramkan kedua matanya. Darah masih mengucur keluar dengan deras melalui kedua lengannya yang buntung dan hanya menetes-netes saja dari kedua kakinya yang buntung. Tak ada keluhan keluar dari mulutnya. Wanita tua ini kemudian memejamkan mati dan mukanya sama sekali tidak membayangkan penderitaan. Ibu Biau Weng menjerit. Baru sekarang ia berhasil mengeluarkan suara setelah sejak tadi ia hanya menjerit-jerit di dalam hatinya saja menyaksikan keadaan ibunya. Namun, biar sekarang ia sudah mampu mengeluarkan suara, dia masih belum dapat bergerak dan dia sudah merasa sangat ngeri menghadapi si Aulek yang berlutut di dekatnya dan tak dapat diragukan lagi apa yang hendak diperbuat orang itu terhadap dirinya. Akan tetapi, menyaksikan keadaan ibunya, Biau Weng lupa akan bahaya mengerikan yang mengancam dirinya sendiri dan ketika dia berhasil membuka kembali totokan yang membuatnya gagu, pertama kali dia berteriak adalah menyebut ibunya. Cui Im berdiri memandang bekas gurunya. Ia maklum bahwa Lem Hai Sinni takkan hidup lebih lama lagi dan agaknya nenek itu pun tidak ingin hidup maka membiarkan darahnya mengucur keluar terus. Jeritan Biau Weng memanggil ibunya membuat Cui Im menoleh dan sepasang alisnya berkerut ketika dia melihat si Aulek dengan pandang macap penuh birahi mulai merabar-rabar pakaian Biau Weng dan hendak menanggalkan pakaian gadis itu. Tuaku, jari-jari tangan yang penuh gairah itu terhenti dan si Aulek menoleh. Melihat pandang mata wanita itu, si Aulek melompat bangun dan tersenyum memandang Cui Im, Eh, haha, bukankah kau menghendaki supaya aku? Tidak, tuaku, wanita ini harus dibunuh Cui Im maju menghampiri Biau Weng yang kini memandang kepadanya penuh kebencian yang meluap-luap. Sesudah aku selesai, masih belum terlambat untuk membunuhnya, moi-moi, si Aulek berkata dengan suara penuh harap. Akan tetap Cui Im menggelengkan kepalanya. Tidak, semenjak dahulu dia mencela aku yang dikatakannya menjadi hamba nafsu birahi. Dia jijik terhadap pemuasan nafsu birahi dan menganggap dirinya amat suci. Kalau sekarang sebelum mati dia diberi kesempatan merasakan, apalagi mendapat seorang laki-laki sehebat engkau, betul-betul terlalu enak buat dia. Si Aulek menarik nafas panjang penuh kekecewaan, namun dia hanya menggerakkan pundak, tidak berani membantah. Melihat kekecewaan pemuda itu, Cui Im menghampiri Si Aulek, lalu merangkul lehernya dan memberi ciuman mesra sehingga mau tidak mau Si Aulek tersenyum kembali dan membalas ciumannya. Mereka berciuman di hadapan Biau Weng yang memandang penuh kebencian. Tuaku, kekasihku yang baik, jangan murung dan kecewa. Aku hanya ingin melihat dia yang kubenci ini mampus tanpa merasakan kenikmatan hidup. Jangan khawatir, sesudah selesai urusanku di sini kita mengadakan pesta, aku akan mencarikan perawan-perawan jelita untukmu. Si Aulek tertawa girang. Dia tahu apa artinya pesta yang dimaksudkan Cui Im. Sudah beberapa kali mereka mengadakan pesta seperti itu dan selama dalam petualangannya belum pernah ia merasai kesenangan seperti pada saat-saat itu. Cui Im lalu menghampiri Biau Weng dan berlutut di dekat tubuh bekas semuanya itu, wajahnya yang ayu tampak menyeramkan penuh kekejian. Engkau perempuan tak berjantung. Bunuh saja aku Biau Weng marah sehingga hanya dapat mendesis ucapan singkat itu. Hai 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 hik, tentu saja, akan tetapi tidak begitu enak bagaimu. Ibumu masih terlalu enak, tidak terlalu lama menderita, akan tetapi engkau lain lagi. Aku harus dapat membuatmu menderita sampai lama sebelum mati. Cukup dengan sebatang jarum saja, Biau Weng. Engkau mengenal jarum-jarum merahku, Tahu bahwa satu kali kutusukan angpek siam, jarum racun merah, ke jalan darah tiong cuhiat di tengkukmu, racunnya perlahan-lahan akan menyiksamu dan baru setelah 12 jam racun itu akan merusak jantungmu dan membunuhmu. Setelah berkata demikian, Cui Im mengeluarkan sebatang jarum merah dan dengan muka penuh kegemasan ia menancapkan jarum itu pada tengkuk Biau Weng, tepat pada jalan darah yang dikehendakinya. Biau Weng yang tak dapat bergerak itu tentu saja hanya dapat memejamkan mati sambil menahan nyeri, dan begitu jarum ditusukan, dia merasa betapa tengkuknya mulai terasa gatal-gatal. Maklumlah ia bahwa nyawanya tidak akan tertolong lagi. Biau Weng mengerti akan hal ini akan tetapi dia tidak takut, hanya penasaran. Cui Im, mengapa engkau begini membenci aku? Mengapa? Karena engkau sudah lancang berani mencinta Keng Hong. Cui Im berkata sambil bangkit berdiri. Keng Hong, ah, apakah dia masih hidup? Dimanakah dia? Cui Im membanting kakinya. Huh, ternyata sampai detik ini engkau masih mencintanya. Hai hai hik, dengarlah, aku tak hanya akan menyiksa batinmu sehingga sampai mati engkau akan menjadi setan penasaran. Dengarkan baik-baik. Sampai detik ini Keng Hong masih hidup, akan tetapi aku telah menjebaknya di sebuah tempat yang takkan dapat dikunjungi manusia lain dan dia sendiri selama hidupnya takkan dapat keluar. Dia akan mati kering di tempat itu, hai hai hik, dia akan mati merindukanmu. Oh oh oh, Biao Weng yang tak mampu bergerak itu menangis. Dia sendiri menghadapi kematian dan menghadapi siksaan yang dia tahu akan sangat sengsara sebelum dia mati, akan tetapi semua itu tidak ada artinya dibandingkan dengan penderitaan yang dialami Keng Hong. Dan engkau tentu belum sadar, ya? Mengapa Keng Hong membencimu? Mengapa dia melontarkan segala tuduhan kepadamu di Kunlun San, ketika di dalam sidang pengadilan Kunlun Pai? Engkau sudah dituduhnya membunuh murid-murid perempuan Hoa San Pai, murid-murid partai lain? Hai hai hai, bekas semuaiku yang cerdik pandai, yang amat lihai ilmu silatnya, mengapa? Biao Weng sudah mulai merasakan akibat tusukan jarum merah pada tengkuknya. Mulai terasa berdenyut-denyut pada tengkuknya yang menjalar ke dalam kepala, seakan-akan ada semut-semut menggigi tengkuk dan terus menggali ke dalam kepalanya. Akan tetapi ucapan bekas suci-nya amat membangkitkan perhatian, maka dia bertanya lemah. Mengapa? Apakah engkau tahu mengapa? Hai hai hik, tentu saja aku tahu. Aku telah mencuri beberapa buah senjata rahasiamu, aku mengenakan pakaian putih dan aku mengikuti tengkong secara diam-diam. Setan, kau, kaukah yang melakukannya? Sudah menyamar seperti aku Biao Weng membelalakan matanya. Mengapa? Mengapa kau lakukan itu? Karena kau lancang berani mencinta tengkong? Biar dia marah kepadamu, biar kau dimusuhi dunia kenggau dan, dan aku membunuh setiap wanita yang diterima cinta kasihnya oleh kenghang silaknat. Berani dia menolak cinta kasihku dan berani pula dia menerima cinta kasih wanita lain. Hai hik hik, aku membunuh murid Hoa San Pai itu yang masih dalam pelukannya. Dan aku bunuh dua orang murid wanita Kong Tong Pai yang masih merasakan kehangatan cintanya. Dan sekarang ku bunuh pula engkau. Moi moi, demikian besarkah cintamu terhadap kenghang itu tiba-tiba si Aulek yang sejak tadi menonton dan mendengarkan saja bertanya. Cui Im menggeleng kepala. Sekarang aku benci padanya. Kalau aku mencintainya, masa aku menjebaknya sehingga dia terkubur hidup-hidup. Cui Im, engkau, engkau, manusia berhati iblis. Hai hai hik, lupakah engkau golongan apa kita ini, Biyaweng? Ibumu ialah orang pertama dari Butek Sukawai, datuk-datuk golongan hitam, manusia-manusia sesat dari dunia hitam. Aku kini menjadi ratu golongan hitam, habis kalau tidak kejam, bukankah akan ditertawai oleh tokoh-tokoh lain? Sekarang engkau rasakan penderitaanmu. Engkau akan tersiksa oleh rasa nyari yang amat hebat, nyawamu tak akan tertolong lagi, dan engkau akan mati membawa kebencian kenghang yang menganggap engkau adalah wanita kejam. Yang menganggap engkau sama saja dengan aku yang malam-malam datang merayunya dan mengemis cintanya. Engkau akan mati dan menjadi setan penasaran. Biarpun sampai mati, aku akan tetap mengejarmu untuk membalas dendam tiba-tiba Biyaweng berteriak. Wajah Cui In menjadi berubah agak pucat dan kakinya melangkah mundur. Ada sesuatu dalam suara bekas semuanya ini yang membuat dia merasa ngeri sekali. Akan tetapi dia menutupi rasa ngerinya itu dengan suara tawa terkekeh, kemudian menggandeng tangan si Awlek dan diajaknya lelaki itu pergi dari pantai selatan, meninggalkan Leng Hai Sini yang mulai kehabisan darah serta Biyaweng yang mulai tersiksa oleh rasa ngeri yang tak terbayangkan hebatnya. Sungguh pun sudah jauh meninggalkan bekas guru dan semuanya, dan sudah berada di sebuah kamar besar bersama si Awlek dan enam orang culikan mereka, akan tetap Cui In masih saja gelisah dan telinganya masih mendengar ancaman bekas semuanya. Dia membayangkan betapa semuanya itu sudah tewas, menjadi setan penasaran dan selalu mengejar hendak mencekitnya. Dia tidak gentar menghadapi lawan manusia yang bagaimana sakti pun juga, akan tetapi melawan setan penasaran. Cui In menggigil lalu memeluk seorang di antara tiga orang muda yang diculiknya dan dibawanya ke dalam salah satu kamar di gedung ini. Dengan kekejaman luar biasa Cui In yang hendak memenuhi janjinya kepada si Awlek, malam ini mengadakan pesta. Pesta antara mereka berdua yang gila, yang tak mungkin terpikirkan manusia lain. Mereka berdua menculik tiga orang pemuda remaja yang tampan-tampan dan tiga orang perawan remaja yang cantik-cantik, lalu membawa mereka berenam ke dalam sebuah kamar dari gedung yang kini sudah kosong karena semua penghuni gedung telah mereka bunuh. Di dalam kamar yang besar ini, Cui In dan Si Awlek melakukan praktek-praktek kecabulan yang tiada taranya. Dengan ancaman mereka memaksa tiga orang pemuda serta tiga orang gadis itu untuk melayani nafsu-nafsu mereka, yang mereka jadikan semacam pembangkit geirah birahi, dan pada akhir pesta mereka berdua sendiri bermain cinta di hadapan enam orang muda yang memandang dengan matel, terbelalak dan wajah pucat, bagai enam ekor kelinci yang hampir mati ketakutan. Dan pada keesokan harinya, dengan tubuh lemas dan semangat segar penuh kepuasan serta kegembiraan, Cui Im dan Si Awlek meninggalkan kamar itu yang kini dihias enam sosok mayat dari tiga pasang orang muda yang telanjang bulat dan mandi darah. Biao Weng masih rebah miring, tidak mampu bergerak. Dia tadi hanya memandang saja penuh kebencian betapa sebelum pergi Cui Im telah mengangkat sebuah batu besar dan dengan pedang merahnya wanita itu membuat huruf-huruf di atas batu yang berbunyi. Di tempat ini Lem Hai Sin Mi dan Song Bun Siu Eli dibunuh oleh Ang Kiam Butek. Kemudian Miao Weng melirik ke arah ibunya dan air matanya mengalir turun ketika dia melihat ibunya yang sudah buntung kedua kaki tangannya itu duduk tegak dan kaku. Ia dapat menduga bahwa ibunya tentu sudah tewas dan hanya kekerasan hati ibunya mati dalam keadaan duduk tegak seperti itu. Dan dia sama sekali tidak berdaya dan akan mati pula. Dan Keng Hong masih hidup, akan tetapi juga menanti kematian yang diawali siksaan dan derita lebih panjang lagi. Dan dia mati sebagai seorang yang jahat dan dibenci oleh Keng Hong. Biao Weng mengeluh, terisak-isak. Tubuhnya kini mulai terasa amat sakit-sakit terutama sekali di bagian belakang kepalanya yang seperti digerogoti semut-semut api. Rasa nyari yang hebat sekali, akan tetapi tidak terlampau hebat sehingga tidak sampai membuatnya pingsan. Dia maklum akan kehebatan racun jarum merah bekas sucinya itu. Memang ini yang dikehendaki oleh Kwi Im. Agar dia tidak pingsan dan terus sadar, terus merasakan siksaan sedikit demi sedikit sampai racun merusak jantungnya kemudian baru dia mati dalam keadaan yang amat menderita. Akan tetapi bukan rasa nyari yang membuatnya mengeluh. Rasa nyari di tubuhnya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan rasa nyari dalam hatinya. Melihat ibunya mati demikian mengenaskan, lalu menghadapi kematiannya sendiri yang amat terhina, dan memikirkan Keng Hong, sungguh-sungguh merupakan siksaan batin yang membuat dia hampir saja menjerit-jerit, tepat seperti yang dikehendaki Kwi Im. Dia belum mati. Baru 3-4 jam berlalu, masih ada 8 jam lagi. Sebelum mati, mengapa putus asa? Kalau dia dapat hidup, dia dapat mencari Keng Hong, menolongnya dari bahaya maut, kemudian mencari Kwi Im dan Siawlek untuk membalas dendam berikut bunga-bunganya. Akan tetapi, betapa mungkin ia dapat tertolong? Andai kata ia dapat membebaskan totokan dan mampu bergerak pun, ia tidak akan dapat menolong nyawanya. Untuk mengobati racun jarum merah ini, dia tidak mempunyai obat penawarnya, juga ibunya tidak menyimpan obat ini. Obat ini tentu saja hanya dibawa oleh Kwi Im yang mempergunakan racun itu pada senjata rahasianya. Untuk menyedot dan mengeluarkan racun juga tak mungkin. Mana bisa ia menyedot luka di tengkuknya? Pula, ia mengerti sifat racun merah itu. Tidak terbahaya bagi mulut yang menyedotnya, akan tetapi berbahaya bagi mata. Orang yang menyedot racun itu tak akan mati, akan tetapi akan rusak matanya, akan menjadi buta. Bia Weng memejamkan matu memutar otak mencari akal yang agaknya sudah buntu. Tiba-tiba saja telinganya mendengar suara langkah kaki menghampiri. Cepat ia membuka matu dan melihat bagian tubuh seorang laki-laki melangkah maju. Ah, masih ditambah ini lagi penderitaannya? Apakah di saat terakhirnya ini ia masih akan mengalami penghinaan, perkosaan dari seorang pria? Tentu si Yaulek yang datang kembali ini, pikirnya dan ia memejamkan matanya kembali, terlalu ngeri untuk mengalami penderitaan hebat yang akan menimpa dirinya dengan matuh, terbuka. Ayuh, terlalu keji iblis betina itu, terdengar suara seorang laki-laki yang berlutut di dekat tubuh Bia Weng. Agaknya dia memeriksa keadaan Bia Weng yang disangkanya pingsan. Mendengar bahwa suara ini bukan suara si Yaulek, Bia Weng membuka matanya dan melirik ke atas. Muka yang tampan dari seorang pemuda yang berusia amat muda, paling banyak baru 22 tahun atau sebaya dengan dia. Wajah tampan dan sikap yang gagah dan sopan. Ahaha, syukurlah engkau tidak pingsan, Nona. Biar aku menolongmu, Nona. Dapatkah engkau membebaskan totokan pada punggung dan pundaku Bia Weng bertanya, sikapnya tenang. Aku mengerti sedikit ilmu silat, akan tetapi bukan ahli tiam hiat hoat. Nona. Jalan darah mana yang harus ditotok? Jalan darah kian keng hiat di pundak dan hang hu hiat di punggung belakang pundak. Bukan ditotok, melainkan dibebaskan. Wah, sayang, aku tidak bisa, Nona. Katakan saja di mana adanya obat penawar racun jarum ini, dan aku akan. Hem, tidak ada obat penawarnya Bia Weng putus asa. Dia tadi minta dibebaskan hanya supaya dia dapat memeriksa ibunya, bukan untuk dapat menolong diri sendiri. Kini pemuda ini terlalu rendah ilmu silatnya sehingga membebaskan dirinya pun tidak mampu. Ia menghela nafas dan berkata lagi. Engkau siapakah? Mengapa kus ini? Aku sesim, bersama Laisa. Aku sengaja datang mencari lem hai sini dan engkau putrinya, untuk, untuk membalas dendam atas kematian ciciku. Uh, dengan kepandayanmu seperti itu, engkau hendak melawan aku dan ibuku tanya Bia Weng penuh keheranan. Membalas dendam adalah satu hal, menang atau kalah adalah hal lain lagi. Akan tetapi, ketika aku datang tadi, aku melihat iblis-iblis itu, aku bersembunyi, merangkak-rangkak dekat dan mendengar semua. Kemudian aku mengerti engkau sudah terkena fitnah iblis bertina itu. Selama ini aku mengutuk namamu dan menganggap engkau adalah pembunuh ciciku. Tadi aku melihat betapa ibumu disiksa, dibunuh, kemudian betapa ibumu dihina dan dilukai. Aku harus menolongmu, harus. Benar-benarkah tidak ada obat penawarnya, Nona? Sudah ku katakan tidak ada, engkau tidak dapat menolongku, sedangkan aku sendiri pun tidak bisa menolong diriku sendiri. Aku sangat berterima kasih kepadamu, si Menghiong. Engkau seorang pemuda yang baik budi. Apabila engkau sedi untuk merawat ibuku. Mengubur jenazahnya, biar sampai mati pun aku akan amat berterima kasih padamu. Suara Biau Weng mengandung isak karena teringat akan ibunya. Betapa sedih hatinya melihat ibunya disiksa dan dibunuh orang tanpa ia dapat menolongnya, malah jenazahnya pun tak mampu ia merawat dan menguburnya. Ah, tentu. Tentu, ahaha, kasihan sekali engkau dan ibumu. Hmm, sungguh iblis bertina itu kejam sekali. Sin Laisa menjadi bingung karena dia tidak tega melihat Nona itu menderita tanpa dapat menolongnya. Melihat betapa wajah yang amat cantik. Jelita itu pucat dan bibir itu menyeringai sakit. Dahi yang halus itu penuh peluh. Dia merasa hatinya tersiksa sekali. Cepat dia bangkit dan menghampiri tubuh Lam Hai Sini dengan hati ngeri, juga dengan penuh rasa iba. Kaki tangannya buntung dan potongan kedua kaki dan lengan itu masih berserakan di situ. Mengerikan. Ternyata bahwa tubuh nenek itu sudah kaku, tak bernyawa lagi seperti yang diduga Biau Weng. Ketika tak mendengar gerakan pemuda itu, Biau Weng bertanya, Si Menghiong, apakah ibuku sudah meninggal? B. Benar, Nona. Biau Weng menarik napas panjang dan tiba-tiba dia merintih karena rasa nyari yang luar biasa menusuk pengkutnya. Harap, harap kau mau berbaik hati, menolongku, menguburkan jenazahnya. Baiklah, Nona. Tenangkan hatimu, aku akan mengubur jenazah Loh Ciampul. Seperti pernah diceritakan pada bagian depan cerita ini, Sim Lai Se adalah adik dari Sim Chiang Di, murid Hoa San Pai yang terbunuh oleh senjata rahasia yang dilepas oleh Cui Im, yang tewas di dalam pelukan Keng Hong setelah gadis itu melampiaskan perasaan saling mencinta bersama Keng Hong. Sim Lai Se merasa sakit hati sekali dan pemuda ini mengikuti semua persoalan tentang Keng Hong, ikut menyaksikan pula Keng Hong diadili dan menyaksikan betapa Biau Weng yang kemudian dilarikan oleh ibunya, Lam Hai Sini. Karena merasa sakit hati kehilangan cicinya, satu-satunya saudaranya dan yang amat dicintainya, Sim Lai Se melatih diri dengan ilmu silat, kemudian mencari Lam Hai Sini untuk membalas dendam kematian cicinya yang menurut pengakuan Biau Weng sendiri dibunuh oleh gadis putri Lam Hai Sini itu. Ketika tadi dia sampai di situ, dia menyaksikan sepak terjang Cui Im dan Siawlek. Ia bersembunyi dan mengintai. Karena dua orang manusia iblis itu sibuk dengan kekejaman mereka, mereka tak melihat atau mendengar kedatangan pemuda ini yang akhirnya dapat mendengar dan menyaksikan semuanya. Terbukalah matanya bahwa Biau Weng terkena fitnah, bahwa yang membunuh cicinya adalah wanita iblis itu. Akan tetapi menyaksikan kehebatan ilmu kepandayan kedua orang manusia iblis itu, Lai Se maklum bahwa kalau dia menyerang takkan ada gunanya. Ia menanti sampai selama berjam-jam barulah dia merasa yakin bahwa mereka tidak akan datang kembali. Maka dia lalu muncul menolong ibu dan anak itu. Dengan penuh semangat Lai Se menggali lubang kuburan. Ia bertenaga besar dan tak lama kemudian dia sudah menggali sebuah lubang, kemudian dia mengeraskan hatinya mengangkat tubuh Lam Hai Sini yang kaku, lalu menaruhnya hati-hati ke dalam lubang berikut potongan-potongan kedua kaki tangannya, dan akhirnya dia menguruk lubang itu dengan tanah galian. Biau Weng memandang semua pekarjaan pemuda itu dan ketika Lai Se menguruk tanah kuburan Ia tak dapat melihat lagi karena kedua matanya penuh air matu yang tak dapat ia hapus karena kedua tangannya tak dapat ia gerakan. Sudah selesai, Nona, Lai Se berlutut di dekat Biau Weng setelah dia membersihkan kedua tangannya. Melihat betapa gadis itu menggigit bibir menahan nyeri dan melihat air matu memenuhi bulu matu karena tak dapat dihapus, pemuda itu menjadi iba sekali hatinya dan seperti tak disadarinya dia menggerakkan tangan dan mengusat air matu dari kedua matu Nona itu dengan ujung bajunya. Dua matu yang merah itu memandang penuh keharuan dan rasa terima kasih menusup perasaan Lai Se. Si Menghiong, kau, kau manusia paling mulia yang pernah ku jumpai. Kini dapatkah engkau mengangkat batu di sana itu dan meletakannya di depan kuburan ibuku? Lai Se menengok memandang batu besar itu kemudian mengangguk. Ilmu silatku tidak seberapa tinggi, Nona, tetapi tenagaku besar. Agaknya batu itu akan terangkat olehku. Ia menghampiri batu itu. Ketika membaca huruf-huruf terukir di atas batu, ia mengerutkan kening dan berkata, Perlukah batu buatan iblis bertina ini dipasang di depan kuburan ibumu, Nona? Dia amat sombong. Engkau belum. Mati tetapi dia sudah menulisnya begini pasti. Dia benar, aku tentu akan mati. Biarlah kau pasang batu itu agar kelak. Kalau Tuhan menghendaki, Kenghang melihat batu itu dan mungkin dia masih ingat akan, Ah, terserahlah. Harapkah suka pindahkan batu itu. Lai Se tidak membantah lagi, Lalu menghampiri batu besar itu, Menyingsingkan lengan baju kemudian memeluk sambil mengerahkan tenaga. Dengan susah payah dapatlah dia mengangkat batu itu dan meletakannya di depan kuburan lem hai sini. Kemudian dia yang menghampiri dia weng dan berlutut lagi. Nona itu memandangnya dengan sepasang metu bersinar-sinar penuh rasa syukur dan terima kasih, Bahkan bibir yang mengerut karena menahan sakit itu tersenyum. Aih, apa saja yang takanku lakukan untuk dapat membalas budimu, Si Menghiong. Sayang, aku hanya dapat membawa namamu ke alembaka. Kedua metu itu masih memandang terbelalak dan air matanya mengalir dari pelupuk mata membasai kedua pipinya yang pucat. Selamat berpisah, sahabat terbaik Si Mlai Se. Namamu terukir di sanubariku, ku bawa mati. Pergilah sekarang dan biarkan aku dengan tenang menghadapi siksaan yang akan membawaku pergi menyusul ibu. Si Mlai Se merasa betapa hatinya bagaikan ditusuk-tusuk. Tidak, tidak, tidak. Engkau tidak boleh mati begini saja, Nona. Seorang semuda engkau, secantik engkau, Ah, tidak mungkin aku dapat membiarkan kau mati begini saja. Gadis yang tadinya sudah memejamkan metu itu kini kembali membuka matanya dan memandang heran. Saking herannya, untuk sementara dia sampai lupa rasa nyari yang makin menghebat. Si Menghiong. Kau, kau kenapakah? Mengapa kau bersikap seperti ini? Mengapa? Mengapa engkau sebaik ini kepadaku? Lima tahun lamanya setiap hari aku menyumpahimu, mengutukmu, menganggap engkau sejahat-jahatnya, orang berhati keji telah membunuh ciciku yang tak berdosa. Agaknya. Siapa tahu. Karena kutukan dan sumpahku itu engkau mengalami malapetaka sehebat ini, dan ternyata engkau tidak berdosa. Dengan begini maka akulah yang telah berdosa kepadamu, Nona. Aku harus menebus dosaku padamu, akan tetapi bagaimana? Engkau terluka, hampir mati, terluka jarum beracun. Mungkin tidak ada obat penawarnya, akan tetapi kalau racunnya dikeluarkan. Jangan dia ueng menjerit. Mengapa jangan? Engkau akan selamat. Kalau racun itu ku sedot keluar, ya, begitulah care pengobatannya. Sim Laisa mengulur tangannya hendak mencabut jarum merah yang menancap di tengkuk biaweng itu. Sim Menghiong, jangan kau lakukan itu biaweng menjerit, suaranya melengking penuh kengerian. Engkau akan celaka. Sim Laisa tersenyum dan tak menghentikan usahanya, kini jari-jari tangannya menjepit jarum merah itu dan dicabutnya dengan tiba-tiba. Darah menghitam keluar dari luka pada tengkuk itu. Nona, jangan menakut-nakuti aku. Biar celaka sekalipun, untuk menolongmu dan untuk menebus dosa, aku rela. Setelah berkata demikian Sim Laisa membungkuk dan mendekatkan mulutnya pada tengkuk yang berkulit putih halus, akan tetapi di sekitar luka kecil itu membengkak merah. Tunggu dulu, Sim Menghiong, ini tidak boleh. Tunggu sebentar dan dengarkan dahulu kata-kataku. Bia Weng di dalam hatinya meronta-ronta dan suaranya terdengar penuh permohonan sehingga Laisa mengangkat lagi mukanya. Ada apa lagi, Nona? Dengar, Sim Menghiong. Aku tahu betul keras sihatan racun Ang Tok Kiam ini. Dia itu bekas suciku sendiri. Aku tahu bahwa luka jarum ini sama sekali tidak boleh disedot. Apakah tak akan sembuh? Boleh coba-coba daripada tidak ditolong sama sekali. Bukan begitu Bia Weng gugup. Mungkin sembuh, akan tetapi penyeblaknya, dia akan celaka, akan menjadi buta matanya. Jangan kau lakukan itu. Laisa kelihatan terkejut, kemudian dia menatap wajah Bia Weng dan tersenyum. Biar celaka, atau buta, bahkan mati sekalipun aku telah melakukannya untukmu, Nona, dia menunduk kembali. Akan tetapi Bia Weng menjerit lagi. Nanti dulu. Sim Laisa. Katakanlah terus terang, mengapa kau melakukan ini untukku? Kalau hanya untuk menebus rasa penyesalanmu telah salah menuduh saja, tidak mungkin. Katakanlah, mengapa? Mengapa? Sim Laisa memandang wajah gadis itu dan sejenak pandang mati mereka bertemu dan bertaut. Kemudian pemuda itu berkata, suaranya seret dan sukar keluar, namun dipaksa juga. Baiklah, Nona. Mengingat bahwa keadaan kita ini gawat sekali, kalau kau tidak kutolong engkau mati, kalau kutolong mungkin aku yang mati, biarlah kau mendengar sejelasnya, mendengar apa yang selama ini berada di dalam hatiku sebagai rahasia pribadiku yang tidak diketahui siapapun juga. Kau mau tahu mengapa aku hendak nekat menolongmu dengan taruhan nyawaku? Baiklah, karena, karena aku cinta kepadamu, Nona. Terbelalak macu Bia Weng. Dugaan yang tepat akan tetapi dia tetap tidak tahu mengapa pemuda itu mencintainya. Akan tetapi, ah, mana mungkin? Engkau selamanya mendendam, menyumpah dan mengutuk aku yang tadinya kau anggap membunuh cicimu. Sim Laisa menundukkan kepalanya. Hal itulah yang selama bertahun-tahun merusak hatiku. Semenjak aku melihatmu di Kunlunsan, aku, ah, si lemah ini, aku jatuh cinta kepadamu, Nona. Kemudian ketika mendengar engkau adalah pembunuh ciciku, hatiku sakit dan rusak, cintaku berubah jadi kebencian dan penyesalan, ku sumpahi dan ku kutuk engkau. Kini, ternyata engkau tak berdosa, maka anehkah kalau cintaku tumbuh kembali, bahkan makin mendalam? Aku telah berdosa kepada orang yang ku cinta sepenuh hatiku, dan kini untuk menebus dosa terhadapmu, Nona. Jangankan hanya berkorban macu yang masih belum ku percaya, biar berkorban nyawa aku rela. Sinar macu Bia Weng menjadi sayu, air matanya turun membanjir. Ia tidak kuasa berkata apa-apa lagi, maklum bahwa apapun juga yang diakatakan, dia tidak akan berhasil mencegah pria yang begini cinta kasihnya. Bibirnya hanya bergerak hingga terdengarlah bisikannya lirih, Oh, biarkan aku mati, biarkan aku mati. Ia memejamkan matu dan menggigit bibir ketika merasa betapa mulut yang basah hangat dari pemuda itu mengecup tengkuknya lalu menyedot, betapa napas yang panas dari hidung pemuda itu menghembus-hembus anak rambut pada tengkuknya. Dia terseduh dan merasa semangatnya terbang, hampir pingsan saking gelisah dan cemas hatinya kepada pemuda itu. Terima kasih telah menonton!